Sekarang saya akan ajak Anda ke Demak, pemirsa Jawa Tengah, tepatnya untuk memantau bagaimana situasi di sana. Sudah adakan kami, Syamsul Arifin, sudah siap menggabarkan dari sana. Silahkan dengan laporannya. Setengah hingga satu meter. Aparat gabungan dari TNI Polri, kemudian dari Juru Kudis, dan para lawan, masih membahu untuk memantau daerah-daerah yang terdapat jenangan yang tinggi dan melakukan esaya evakuasi. Seperti yang diwakilkan yang tadi, apakah dari Polsek Sayung dan dari TNI juga dibantu dari relawan. Ini supaya evakuasi daripada warga di perumahan Bia Prima tambah roto kecamatan Sayung. Dan sebanyak 15 warga, Manula, dan anak-anak, termasuk ada dua orang yang sakit itu berhasil di evakuasi dan dilakukan perawatan di sosial kekehatan di situ orang yang lalu. Di tempat lain, yang tadi juga dilakukan upaya evakuasi terhadap warga terdampak sanjir di samatan Sarangawen. Itu juga dilakukan upaya evakuasi terhadap warga yang tertahan di lokasi banjir. Dan seantinya salah satu warga yang terdampak terdampak di bawah ke tempat-tempat penelusian. Dan dengan demikian sampai hari ini, polisi banjir di rumah Jawa Bengah masih tinggi kenangan airnya dan berhasil karena hari ini juga hujan, sehingga kenangan tetap tinggi dan tanggul-tanggul yang jebol. Sekiranya ada tempat tanggul yang jebol, itu belum jadi lagi menunggu kewajah hujan berda dan nanti dilakukan upaya penyedotan airnya. Cepat saya kabarkan bahwa kondisi yang tak di banjir yang tidak ada di samatan Sarangawen, Terima kasih atas laporan langsung dari Demak, Jawa Tengah.